Dewan Perwakilan Daerah Kota Paryaman menggelar rapat paripurna penyampaian pendapatan akhir fraksi tentang laporan keuangan pemerintah daerah Kota Paryaman tahun anggaran 2021. Rapat paripurna tersebut dimimpin oleh Ketua DPRD Fitri Dora, didampingi Wakil Ketua DPRD Faisal dan Mulyadi juga anggota Dewan. Dari fraksi-fraksi yang menyampaikan pendapat adalah fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi Nasdem, fraksi Keadilan Demokrat, dan fraksi Persatuan Pembangunan. Dari ke-6 fraksi tersebut menyatakan setuju dan menerima rapat daripurna laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Pemerintah Kota Paryaman tahun anggaran 2021 menjadi PERDA. DPRD Kota Paryaman beserta ke-6 fraksi sangat mengapresiasi pemerintah Kota Paryaman yang ke-9 kalinya mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2021. Hal ini menunjukkan kinerja tata kelola keuangan yang diselenggarakan pemerintah Kota Paryaman sudah sangat baik dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Ke-6 fraksi tersebut juga memberikan masukan terkait peningkatan pendapatan asli daerah, baik dari periwisata dan sumber lainnya, serta pencapaian target yang belum tercapai agar digenjot secara maksimal dengan pengawasan yang baik. Sementara itu, Wakil Wali Kota Paryaman, Mardison Mahyudin, DPRD Paryaman telah menjadi mitra yang baik bagi Pemko Paryaman. Mardison menyampaikan Kota Paryaman telah beberapa kali mendapat opini WTP dari BPK dan tentunya mendorong kerjasama yang lebih baik antara DPRD dan Pemko. Sehingga pemerintah Kota Paryaman bisa melakukan yang terbaik dan hal tersebut terbukti dengan mendapatkan 9 kali berturut-turut WTP. Alhamdulillah, saya luar biasa apresiasi kepada Kang Konewan yang sudah memberikan persetujuannya tentang laporan keuangan kita, khususnya tahun 2021, semua yang telah kami lakukan. Memang kita selama ini selalu mendapat WTP dari BPKRI, dan ini tentu adalah sokongan, dukungan kerjasama yang baik dari DPRD Kota Paryaman sehingga pemerintah bisa melakukan yang terbaik. Dan buktinya, kita mendapat 9 kali berturut-turut WTP ini dalam rangka penghargaan proses administrasi keuangan kita yang memang teruji, terlatih, dan tentu merupakan apresiasi dan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kota Paryaman. Dari Kota Paryaman, Dori Fedriwel, Padang TV.